Intro Pemirsa masih dalam dunia kita kali ini Susi dan saya berada di Heritage Center Masih di Thurgood Marshall Center Washington DC Ya Thurgood Marshall sendiri adalah seorang hakim warga keturunan Afrika pertama Yang menjadi anggota dari Mahkamah Agung Amerika Serikat Jadi hakim agung Amerika Serikat Ini adalah suatu prestasi yang membanggakan Dan juga ini merupakan suatu tanda bahwa usaha hak sipil Atau perjuangan hak sipil warga Amerika keturunan Afrika itu sudah mencapai tahap yang berarti Iya jangan lupa bahwa Presiden sekarang Barack Obama juga seorang warga keturunan Afrika Dan memang walaupun pencapaian ini terbukti ya Namun bukan berarti kalau perjuangan mereka itu sudah selesai Karena masih banyak tantangan dan juga masalah sosial di masyarakat Yang dihadapi oleh warga Amerika keturunan Afrika terutama masalah kemiskinan Betul, nah seorang mantan pebasket nasional Amerika Ini punya ide bahwa pendidikan merupakan solusinya Sus Jadi ia berupaya untuk mendidik anak-anak remaja di daerah-daerah kumuh di perkotaan Seperti contohnya di Los Angeles untuk bisa memajukan komunitas warga kulit hitam Kepada para siswanya Brian Taylor menekankan bahwa prestasi olahraga dan akademik ibarat dua sisi mata uang Saat masih menjadi atlet basket pemula di Princeton University Brian menyadari baik olahraga maupun akademik butuh kerja keras dan keuletan Brian adalah pemain baru terbaik versi Ivy League tahun 1971 Dua tahun kemudian ia dinobatkan sebagai Rookie of the Year oleh Asosiasi Basket Amerika ABA Setelah 10 tahun menjadi atlet basket profesional di NBA Brian kembali ke Princeton untuk menyelesaikan kuliahnya Keputusan yang akhirnya mengantarkan Brian berkarir di bidang pendidikan Brian tertarik membantu anak-anak kaum minoritas yang sering drop out dari sekolah dan bakatnya tak terasah Karena siswa Amerika sangat menghargai olahraga Brian membuat anak-anak ini memusatkan perhatian untuk mencapai prestasi olahraga Lalu mengaplikasikannya ke bidang pendidikan Brian berperan dalam membangun The Inner City Education Foundation atau ISAF Yayasan yang menjalankan beberapa sekolah persiapan menuju universitas yang didanai dari pajat Siswa-siswa ini belajar sekeras bertarung di lapangan basket Brian yakin ketangguhan ini akan membuat mereka sukses Sydney sangat menyukai ilmu pengetahuan dan olahraga Sahabatnya Daniel ingin menggabungkan olahraga dengan cita-citanya menjadi dokter hewan Menurut Brian, olahraga dan pelajaran akademis dapat membantu karakter Melalui olahraga dan akademik diharapkan anak-anak di daerah kumuh kota Los Angeles Bisa menggunakan bakat mereka untuk menjadi tenaga profesional terlatih di masa depan Dari Los Angeles, California, untuk dunia kita, Tim VOA Terima kasih telah menonton!